Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah di video kali ini kita akan membahas 3 kekurangan dari PT perorangan atau perseruan perseorangan. Apa aja itu? Nantikan pembahasannya di video ini ya, oke? Sebelum kita masuk ke 3 kekurangan dari PT perseorangan atau perseruan perseorangan, di sini saya mau mengklarifikasi atau menginformasikan kembali bahwa PT perorangan atau perseruan perseorangan bisa untuk melakukan prosedur ekspor. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Permendak nomor 13 tahun 2012, di mana di situ dalam pasal 3 disebutkan ada 3 pihak yang boleh untuk melakukan prosedur ekspor. Yang pertama adalah orang perseorangan, yang kedua adalah lembaga, dan yang ketiga adalah badan usaha, baik badan hukum maupun non-badan hukum. Jadi PT perseorangan masuk ke yang ketiga ini, yang ke C, yaitu badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT perorangan atau perseruan perseorangan bisa untuk melakukan prosedur ekspor. Nah, kalaupun di nalar, orang perseorangan saja bisa untuk melakukan prosedur ekspor, apalagi PT yang bentuknya adalah badan hukum atau badan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT perorangan atau perseruan perseorangan dapat melakukan prosedur ekspor. Di sini clear, karena kita dasarnya adalah Permendak nomor 13 tahun 2012. Tapi teman-teman, PT perorangan atau perseruan perseorangan saat ini masih ada beberapa kendala atau kekurangan. Kami simpulkan ada 3 kurang lebih kekurangan yang mendasar untuk PT perorangan ini atau perseruan perseorangan ini. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu apa aja kekurangannya sebelum kita melakukan atau meregistrasi legalitas usaha kita. Nah, kekurangan yang pertama adalah PT perorangan atau perseruan perseorangan ditujukan untuk skala usaha mikro kecil. Ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Perseruan perseorangan atau PT perorangan ditujukan untuk skala usaha mikro kecil. Nah, apa itu skala usaha mikro kecil? Yaitu usaha yang peredaran brutonya atau omsetnya kurang dari sama dengan 2,5 miliar per tahun. Jadi kalau sudah di atas itu, sudah di atas 2,5 miliar, maka sudah tidak masuk golongan mikro kecil lagi, tapi menengah besar. Jadi dari pembatasannya saja untuk usaha mikro kecil akan berdampak ke alasan kedua. Alasan kedua adalah ada beberapa KBLI yang tidak bisa dilanjutkan ke nomor induk berusaha atau izin usahanya. Contoh misalkan perdagangan besar hasil perikanan. Kalau teman-teman menggunakan PT perorangan dan KBLI-nya adalah perdagangan besar hasil perikanan, maka itu dapat dipastikan tidak bisa membuat izin usaha di NIBOSS. Nah, saya juga kurang tahu mungkin KBLI tersebut khusus untuk usaha menengah ke besar ya, teman-teman. Jadi tidak bisa digunakan untuk usaha mikro kecil dan beberapa KBLI-KBLI lain. Jadi teman-teman harus perhatikan bidang usahanya juga. Apakah kalian main di perikanan atau main di mineral? Nah, sehingga kalau kalian main di perikanan dan mungkin mineral pertambangan gitu-gitu, nah, sangat tidak cocok untuk membuat yang namanya PT perorangan atau perseroan perseorangan. Nah, kemudian yang ketiga, kelemahan yang ketiga ini soal CESA, di mana kita semua tahu bahwa ketika sebuah perusahaan ingin melakukan prosedur ekspor, data NIB mereka harus sudah terekonsiliasi dengan database di kepabeanan, yaitu di CESA. Bisa cek di insw.go.id.nib atau data perusahaan. Kalau memang belum terekonsiliasi, berarti perusahaan teman-teman belum bisa untuk melakukan prosedur ekspor. Nah, dalam kasusnya di PT perorangan atau perseroan perseorangan ini, dia lambat untuk melakukan rekonsiliasi antara data OSS NIB dengan data CESA di kepabeanan, sehingga prosesnya menggantung di tengah-tengah. Nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut, karena sifatnya adalah kelembagaan atau antar lembaga. Hanya ada dua langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah sabar menunggu, karena ini sifatnya adalah legalitas baru, aturan baru, sehingga mungkin butuh waktu antar lembaga untuk terekonsiliasi. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan follow-up kepada OSS di NIB dan juga kepabeanan setempat untuk dimintakan request agar terekonsiliasi antara data NIB, OSS, dan juga data di CESA kepabeanan. Hanya dua langkah itu. Nah, tapi kalau teman-teman tanyakan kepada kami, gimana sih sarannya yang baik itu seperti apa, yang cocok kepada kami itu gimana? Nah, kami hanya bisa sarankan melalui dua contoh kasus saja, teman-teman. Tapi ini disesuaikan juga dengan kejadian kalian ya, dan ini sudut pandangnya adalah sudut pandang calon eksportir. Yang pertama nih, contoh kasus yang pertama. Kalau teman-teman baru mau mulai ekspor, atau baru mau mulai usaha, belum tahu produknya apa, belum tahu inovasi produknya apa, kemudian belum tahu ini mau diproduksi sendiri, atau kita trading company, tapi kalian pengen perjalanan bisnis kalian, atau usaha kalian ini legal. Nah, maka, kalau contoh kasusnya seperti ini, kalian bisa menggunakan legalitas usaha PT perorangan, atau perseruan perseorangan. Nah, tapi kalau kondisi kalian seperti yang kedua ini, misal kalian sudah ada bayangan panjang nih, ada rencana-rencana terkait untuk ekspor produk, kemudian kalian sudah punya partner, mau sewa gedung, sudah tahu inovasi produknya, kemudian sudah ada suppliernya, kemudian sudah hire team. Nah, itu lebih baik. Kami sarankan untuk kalian membuat legalitas usaha, yaitu CV atau PT biasa. Sehingga kalian ketika memang itu usahanya jalan, kalian nggak ngubah-ngubah lagi dari PT perorangan menjadi CV atau PT biasa. Nah, mungkin dari contoh kasus itu, kalian bisa sesuaikan dengan kondisi usaha kalian saat ini seperti apa, dan keinginannya gimana, ke depan seperti apa, baru kalian bisa bikin legalitas usahanya. Tapi bagi kalian yang bingung masih butuh konsultasi, bisa WA Admin dibawa aja. Nanti admin akan bantu kalian untuk mengarahkan mana yang lebih baik, bikin PT perorangan, bikin CV, atau bikin PT biasa. Selain itu, kita juga bisa, atau admin kita juga bisa membantu untuk membuat legalitas usaha, mulai dari PT perorangan, CV, maupun PT biasa. Tentu dengan harga komunitas ya, banyak discount-nya. Jadi, kalau kalian memang berminat, bisa WA Admin aja di bawah, nanti kita contohin nomernya. Kalian jangan lupa konsultasi dan hubungi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan juga follow media sosial kita di Instagram, at containeran.id, dan juga TikTok di containeran.id. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!